9 pencuri buah kelapa sawit di sebuah perkebunan di Kecamatan Cempagahulu, Kota Waringin Timur, di Ringkos Polisi. Para pelaku yang membekali diri dengan senjata tajam hingga senjata api rakitan sempat melawan saat akan ditangkap. Kesetreskrim Polres, Kota Waringin Timur, Ajun Komisaris Polisi, Lajun Siadorio Sianturi mengatakan, bersama pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, disita 6 senjata tajam jenis parang, serta 2 senjata api laras panjang. Terungkapnya kasus ini berawal saat petugas keamanan kebun melakukan patroli malam dan menemukan 2 pikap yang salah satunya bermuatan buah sawit. Petugas keamanan juga mendapati 9 tersangka sedang mencuri buah kelapa sawit. Para tersangka yang aksinya ketahuan justru mengancam dengan mengacungkan senjata tajam ke arah petugas, serta menembakkan senjata api ke udara. Petugas keamanan langsung melaporkan kejadian tersebut ke aparat Polsek setempat. Polisi akhirnya membekuk satu persatu tersangka. Kemudian pada saat patroli mendapati kesembilan tersangka ini sedang melakukan aktivitas pemanenan. Nah kemudian pada saat melakukan aktivitas pemanenan langsung diamankan, pada saat itu melakukan perlawanan. Dan seperti yang rekan-rekan lihat sekarang, kesembilan pelaku ini membawa senjata tajam. Di antaranya ada 6 pucuk senjata tajam jenis parang. Kemudian ada 1 pucuk senjata larus panjang merek PCP kaliber 8,5. Kemudian 1 pucuk senjata larus panjang merek Predator kaliber 4,5. Jadi ketika akan diamankan mereka melakukan perlawanan, kemudian kita lakukan penebalan sehingga kita berhasil mengamankan kesembilan pelaku untuk diproses selanjutnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka di jarat pasal 365 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Dari Sampit, Ridin Binti dan Mas Hud Badaruddin melaporkan.